yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Lingsang Geni untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang review lagi saya akan mereview Isuzu 150 PS kemarin ada yang meminta untuk mereview Isuzu 150 PS tapi minta maaf ya, ini yang saya review adalah truk Malaysia disini gak ada seri NMR, disini adanya seri NPR ada Isuzu NLR, NPR, terus ada NQR itu yang PDM 88 ton ya saya membuat video ini bertujuan untuk memberi tahu kepada kalian semua untuk menambah wawasan kalian ya apa sih keistimewaan truk di Malaysia dibandingkan dengan truk lokal Indonesia ya saya membuat video ini tidak ada maksud untuk membandingkan produk tidak bermaksud untuk memasarkan unit saya hanya sekedar membuat video lah karena saya juga pecinta truk semoga juga yang menonton video ini juga bisa menambah wawasan oke, di depan saya sudah ada truk Isuzu NPR 150 ini 150 PS ya dengan seri NPR 75UHL SE ini untuk verifikasi mesin dengan tipe 4HK1TC 4 silinder inline 4 cycle watercooled sudah dilengkapi turbo dengan intercooler OHC ya ini untuk kapasitas silinder 5200 CC untuk lebih tepatnya lagi di angka 5193 CC ini terlihat mesinnya sangat besar sangat jumbo terus untuk output maksimalnya ini ini 150 PS di angka 2600 RPM bos dan untuk torsinya torsi maksimalnya 404 di angka 1600 RPM sampai dengan 2600 RPM ini sistem injeksi common rail direct injection ini masih ini untuk unitnya masih Euro 2 heavy duty common rail ini bukan yang versi long sasis ya ini seri NPR jadi untuk panjang sasis original 4,5 m bisa dibikinin bug truck 4,5 m ini untuk panjang keseluruhan 6635 mm dan untuk tingginya 2125 mm untuk lebarnya sendiri 2255 mm ini jarak sumbu roda ini 3815 mm oh iya ini sasisnya terlihat sangat lebar ya jadi terlihat sangat kokos sekali kesannya memang ini untuk truck isusnya dibandingkan kompetitornya disini memang dari bentuk sasis paling lebar paling besar tapi ada yang mengatakan sangat disayangkan terlihat banyak lubang-lubang di bagian sasis ada yang bilang bisa mengurangi untuk kekuatan sasis sendiri tapi sebetulnya enggak juga ya karena ini lubang-lubang di sasis ini memang sudah diperhitungkan dari sananya jadi biar enggak kaku sasisnya kalau melewati jalan yang enggak rata yang berlubang-lubang jadi bisa elastis nih sasisnya ya ini untuk lebar sasis memang paling lebar di kelasnya untuk kelas 125 PS ke atas ini dengan lebar 8 inci sasisnya ya dan ketebalannya 6 mm kita lihat untuk alternatornya ini 90 ampere menggunakan 2 aki arusnya 24 volt kita lihat long subnya juga terlihat sangat besar sekali menyesuaikan tenaganya 150 PS nah ini untuk gardannya sendiri pun juga terlihat lebih besar daripada kompetitornya memang susu power tenaganya oke kita lihat bagian belakang dulu ya ini sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir 1 2 terus untuk platform disini ada lampu penerangan 2 biji disini terus ada 1 buah rear fog clamp untuk lampunya terlihat lebih besar kesannya sama dengan tipe-tipe yang lainnya ada lampu sen lampu brake juga lampu mundur ini ada band sharpnya juga kita lihat profil ban belakang ini tubeless bannya sudah menggunakan tubeless depan belakang semuanya dia menggunakan ring stone dengan ukuran 215 per 75 ring 17,5 peletnya berwarna silver dan untuk tankingnya posisinya ada disini untuk truck isusu saya perhatikan ya bentuk tankingnya tidak apa ya tidak patent kadang ada di belakang kadang juga bisa di depan jadi tidak patent gitu ya ini kapasitas tanky 100 liter wow misalnya memang terlihat jumpel nah ini posisi turpunya ada di bagian sini terus disini ada snuckle terus di bagian sini ada coolant jis apel jis apel hijau ini kita lihat profil ban yang depan ini juga menggunakan ring stone mark ring stone dengan ukuran yang sama dengan yang belakang 215 x 75 ring 17,5 ini peletnya juga warna silver yang depan dan di bagian baut ini sudah diberikan cover oke saya akan turunkan dulu ini kabinnya karena gak ada yang megangin kamera saya skip dulu saya skip dulu oke oke kabinnya baru saja saya turunkan ini ada varian yang lebih tinggi daripada ini yang 150 PS ini yang varian NPR 150 ada lagi yang lebih tinggi varian NQR 150 PS juga tapi long sasis ya panjang sasisnya original 5 meter kalau yang ini 4,5 meter kita lihat bagian spion kiri ini kanan kiri spionnya sama sudah menggunakan spion double ini yang bawah cerminnya cembung yang atas cukup lebar untuk cerminnya cukup lebar handle nya model nya sama dengan varian yang lainnya model nya tegak model tarik terus di bagian pintu tertempel lampu sen nah di bagian cermin di bagian cermin depan juga tertempel stiker isu su elf ini ada 2 buah wiper nah ini stikernya masih menggunakan stiker plastik belum menggunakan emblem untuk tulisan isu suhnya berwarna krum untuk grillnya juga krum terus di bagian atas sekali sama seperti varian yang lainnya paling atas itu lampu sen di bagian bawah ada lampu depan yang menggunakan multi reflektor kristal multi reflektor ini untuk bumpernya sendiri juga sama bahannya tebal cukup kuat di bagian bumper ada lampu fog lamp oh ya ini di bagian pintu juga sudah terpasang talang air kita akan cek bagian dalam ini sudah dibekali dengan central lock nah disini ada 2 buah kunci dan 2 buah remote ini juga dibekali dengan 2 buah kunci alarm juga ini alarmnya ada disini ini truk juga ada GPS nya juga sudah dilengkapi dengan GPS oke kita akan buka untuk door trim juga sama tidak ada yang spesial untuk door trim ini tidak ada yang spesial semuanya sama menggunakan plastik berbahan keras ini bagian hand grip bagian pintu juga belum dilapisi dengan bahan yang lembut semua masih plastik disini ada asbak disini ada speaker bagian bawah terus ada door pocket disini disini ada footstep untuk naiknya ini untuk pedal gas nya modelnya begini disini ada minyak rem minyak remnya ada di bagian kanan disini terus di bagian kiri kita lihat kita lihat di bagian kiri disini oke di bagian kiri sini ada tempat penyimpanan air wiper disini oke kita akan cek cek bagian dalam oke saya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu untuk membantu perkembangan channel saya oke kita akan masuk oke sekarang saya sudah ada di dalam tutup pintunya dulu oke kita colok kuncinya kita hidupkan oke sebelum kita menyalakan mesin kita lihat speedometer nya dulu disini di bagian sini ada pengukur tekanan minyak disini ada takometer terus disini ada indikator seatbelt brake booster ini untuk sistem pengeremannya belum menggunakan ABS ya kalau disini Mitsubishi canter dengan Hino semuanya sudah menggunakan ABS sistem pengeremannya tapi untuk Isuzu dia menggunakan brake booster ada indikator seatbelt brake parking juga speedometer disini ada pengukur suhu panasnya mesin oke kita hidupkan dulu mesinnya disini terlihat ada kisi-kisi AC ini sudah dilengkapi dengan AC kita hidupkan AC nya disini ada pengukur suhu AC disini ada pengatur kecepatan AC kecepatan blower terus disini ada pengaturan untuk mengatur arah semburan yang cukup lengkap ini pengaturan arah semburan cukup lengkap sekali seperti halnya di mobil MPV mobil berbadi ada arah semburan dari wajah wajah dan kaki terus dari kaki saja untuk kaki dan di bagian depan sini terus bagian depan depan saja oke cukup lengkap kan disini ada untuk membuka udara untuk mengambil udara dari luar kita lihat audionya menggunakan single tint ini sudah cukup lengkap bisa digunakan untuk CD radio aux dan juga USB disini ada tiga buah kotak kosong bisa untuk menyimpan barang-barang koin atau sebagainya disini ada tempat untuk menyelipkan kartu tol disini ada tombol asal terus dibawahnya ada sokel lighter terus disini kalau ditarik ada kapul juga disini ada tempat penyimpanan untuk tutup yang cukup luas ya cukup panjang bentuknya terus di bagian atas kita lihat bagian atas di bagian sopir juga sudah dilengkapi dengan sun visor bagian penumpang juga sudah tapi tempat penyimpanan di atas ini cuma ada di bagian sopir saja ya di bagian penumpang belum ada tempat penyimpanan ini untuk bagian atap sudah dibalut dengan bahan bludrow disini ada lampu baca masih menggunakan bolam ini ada spion tengah juga kita lihat untuk jog penumpangnya menyatu yang bagian tengah belum ada headrest ini untuk gearnya 6 percepatan bosku 6 percepatan terus ini ada parking brake ini ada karet untuk slide board ini disini terlihat ada banyak sekali tombol-tombol kosong ini tidak berfungsi yang berfungsi ada di bagian kanan disini ada leveling untuk mengatur kepinggian lampu depan untuk menghidupkan lampu oh iya ini untuk setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik kita mainkan dulu sudah bisa tilt dan teleskopik oke kita lihat lagi disini sudah dilengkapi dengan electric power window kita lihat bagian supir ini sudah otomatis nah tapi untuk naiknya masih belum otomatis ini kita lihat bagian penumpang ya cukup praktis sudah dilengkapi dengan electric power window jadi tidak perlu kelamaan untuk membuka cerminnya ya ini sangat nyaman sekali sudah dibekali dengan AC ini AC nya bukan tambahan original bawaan dari bawaan dari sananya ya saya berharap semoga truck-truck di Indonesia kedepannya bakal bakal dilengkapi dengan AC lah karena harganya yang tergolong cukup mahal tapi untuk fitur-fitur masih minim belum ada central lock power window ataupun AC saya harap kedepannya akan dilengkapi dengan AC semuanya disini juga ada exhaust brake ini tuasnya ada di bagian wiper sini kalau kita tarik belakang ini untuk mengaktifkan exhaust brake ya sekian dulu review dari saya semoga bisa menambah wawasan kalian semuanya oke terima kasih sudah menonton video saya salam penggemar izuzu sukses selalu